PENJAMBRED 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 Unit Eskrim Polsek Satui Pores Tanah Bumbu Membekuk seorang penjamret yang selama ini Meresahkan warga Kecamatan Satui Syafruddin, 23 tahun Warga Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Sudah kesekian kalinya melakukan Kejahatan serupa Pelaku berhasil dibekuk setelah mencoba Melakukan penjabretan tas milik korbannya Yang kemudian melapor ke pihak Polsek Satui Dalam melakukan aksinya Pelaku mengaku seorang diri Dengan menggunakan sepeda motor yang berganti-ganti Bian sudah melakukan ini deh 9 kali pak 9 kali? Di mana-mana aja itu deh Bian salah satu korban penjambret itu pak Bian SD Antika pak tanggal 16 Desember Waktu itu Bian mau apa itu? Ngomongan tersekolah Apa-apa yang hilang kemudian mas? Dompet, ATM, SIM, KTP, SDNK Dari tangan pelaku disita barang bukti berupa 8 ponsel milik korbannya Dompet berisi uang tunai dan kartu ATM yang diduga juga milik korbannya Serta 3 unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksinya Pelaku melakukan nyabret seorang diri dengan menggunakan sarana sepeda motor berupa miwa putih Dan juga beberapa kali menggunakan sepeda motor di warna putih Polsek Satui terus mengembangkan penyidikan Kemungkinan tersangka melakukan kejahatan ini tidak sendirian Tapi berkomplotan Dari Tanah Bumbu Budi Ismanto dan Imbi Curya Putra Metro TV Kalso